Selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puasa ya guys Bagi para umat muslim di seluruh Indonesia Raya Di seluruh tanah air Di video kali ini saya ada kegiatan Setting gitar guys Setting gitar Demlilis Demlilis 70 nih Demlilis 70 Beauty ini Barang baru datang Masih perlu disetting Nah ini sebetulnya Ini ada beberapa perlengkapan yang sudah saya siapkan Untuk setting gitar guys Nah yang pertama nih Ini fret ruler Fret ruler Itu berfungsi untuk Mengukur Melihat kelengkungan neck Nah begini ceritanya Jadi ini berfungsi untuk melihat kelengkungannya ya Terus ini ada String action Untuk mengukur ketinggian senar guys Ketinggian senarnya Nah ini juga saya akan rawat gitarnya ya Ini nanti akan saya kasih minyak Cairan pembersih Supaya kayunya awet Ini akan saya lepasin dulu guys Saya lepas Nah ini saya lepasin dulu senarnya Dan juga untuk bridge Bridge nya ini juga saya setting nanti Ini akan saya setting juga nanti Pertama kita akan Cek kelengkungan nih guys Kelengkungan Snack Stang Snack nya Ini saya akan lihat Ini masih kurang lurus Perlu dikencengi lagi Nah jadi Buat para sobat-sobat Para teman-teman yang mau Beli gitar ya Terutama gitar original Ya ataupun gitar ori bekas ya Ini harus dicek nih Ini harus dicek Untuk Thrustroute Ini fungsi normal Atau tidak Nah ini sampai cek begini Diputer-puter gini guys Ini harus Berfungsi Dan juga Pengaruh Pengaruh terhadap Neck nya ya Terhadap Kelengkungan Neck ini Ini pengaruh apa enggak Jadi misalnya Sampai puter gini Ini ada perubahan Atau enggak Nah itu baru ketahuan Itu Thrustroute nya berfungsi normal Apa enggak Nah bisa dilihat dari situ Nah ini Untuk yang Belum paham ya Cara setting nya Begini Ini kalau Kesana ya Arah kesana itu Kencang Mengencangkan Mengencangkan itu Posisi Neck nya begini guys Nah makin Cekung Eh cembung ya Kebalik cembung Kalau begini Mengendurkan Mengendurkan Nanti Neck nya begini Cekung Jadi misalnya Kalau diukur Pakai alat Neck nya ini Cekung Bosoh jauh ini Ledok Ngelendong Ribet amat Bosoh indonesia Nah itu dikencangkan Guys Nah dikencangkan Begini Sret Nah itu Itu contoh sederhana Nanti Akan saya jelasin lagi Untuk Lebih detailnya Selanjutnya Kita Cek Ini guys Nah ini Alat ini Juga penting Nah Radius Kita akan Cek radius Radius Ini kan berfungsi Untuk melihat Ukuran ya Ukuran Fret Fretboard nya Ini pakai radius Berapa Bisa diukur Karena Kan ada Nomor nya Ya Pakai radius 20 Apa 14 Begitu Nah ini Saya cek Saya ukur Ini pakai Radius 12 Dan yang Terpenting adalah Ini harus Sama Radius Ini harus Sama Antara Sini Dan Sini Sama Begitu Pura Dengan Bridge Saddle Bridge Harus Sama Karena Itu Akan Mempengaruhi Playability Juga Kenyamanan Dalam Bermain Kita Ini Saya Sudah Cek Normal Ini Bridge Ketinggian Tapi Masih Bridge Cukup Tinggi Sebetulnya Saddle Bridge Nanti Kita Akan Papras Tapi Ini Menurut Saya Masih Cukup Standar Jadi Akan Saya Biarkan Dulu Nanti Kita Lihat Perkembangannya Setelah Disetting Nah Ini Ini Alat Sederhana Buat Buat Matak Buat Mapras Bagian Sini Bagian Saddle Nude Saddle Nude Ini Agak Ketinggian Senarnya Kelihatan Pura Jadi Perlu Dipapras Sedikit Papras Ya Pelan Pelan Nah Enggak Harus Cepat Pokoknya Sedikit Demi Sedikit Kita Papras Bentar Tak Turun Biar Kelihatan Para Pemirsa Dimanapun Anda Berada Bisa Melihat Lebih Detail Nah Ini Nah Ini Ya Pokok Di Papras Dikit Dikit Ya Di Gergaji Kita Gergaji Papras Papras Bang Sane Buan Sebenar Untuk Gitar Ini Gak Terlalu Banyak Guys Settingan Ini Gak Terlalu Banyak Karena Sudah Cukup Bagus Standar Pabrikan Jadi Tidak Perlu Banyak Setting E Kita Papras Dikit Yes nanti kita akan review juga nanti ya ini ini gitar belum saya review sama sekali baru datang ini jadi begini ya kelihatan pora guys nah begini penting kameranya tak pindah nah kelihatan toh yang penting kita papras sedikit demi sedikit kemudian kita akan coba ya kita coba ke senarnya nanti sebenarnya kita pasang tapi jangan melupakan untuk radius radiusnya jangan terlalu kebablasan ya karena udah ada ukurannya sebentar tak ambil nih sikat deh kuas terima kasih kita bersihkan dulu nih ya kita bersihkan dulu kita potong lagi jadi begitu guys untuk gitar harga berapa pun itu ya tetap harus disetting ya tetap disetting karena itu mempengaruhi mempengaruhi kenyamanan terhadap gitar tersebut masih ada yang lupa guys nah ini ketinggalan eh mer 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 ini senjata andalan nah ini sudah ceper sudah ceper kita anu lagi nih ya untuk sini kita akan cek OLIPAN jangan L�ommung nah ini siapa Pak hu kurang gas kita putar lagi guys kita cek lagi kelengkungan ini apakah sudah sesuai ya sebenarnya pakai tangan ini juga bisa begini bisa oke begitu aja video ini akan saya skip dulu ya kita lanjut nanti